Oi, Cing Eh, Waikumsalam manusia Tunggu main kesini Kok gak ucipin salam sih? Lah, salam Ngapain salam? Emang gak diajarin sama orang tua Kamu gimana caranya salam? Nah, diajarin sih Tapi saya kesel tuh sama orang tua saya Kesel kenapa? Biasa Ngapain Atau ada apa aja Pasti nyuruhnya rusak ya Baru pulang sekolah disuruh Baru aja diam disuruh Lah, nyapain Lah kan Jadi anak itu memang harus berbakti sama orang tua Semua yang orang tua suruh Selama itu baik ya kerjakan Hmm Enak aja Kita kan gak pernah minta Dihidupkan di dunia Mereka yang pingin kita Harusnya mereka yang ngasih kita Apa aja Bukannya nyuruh-nyuruh Siapa sih Yang pengen Dilahirkan ke dunia Enggak lah Kenapa kita harus berbakti Kepada orang tua Harusnya orang tua Harusnya orang tua Yang menyanyi kita Dan memberikan kita apa aja Karena kan Kita ini keinginan orang tua Hmm Kalau gitu sih Gimana kalau pertanyaannya dibalik Dibalik Kenapa kita harus berbakti pada orang tua Tuanya itu berarti Awud Orangnya itu jadi Ngar Orang jadi ngaro Bukan Bukan kalimatnya Tapi pertanyaannya dibalik Kenapa orang tua harus menyanyi anaknya Nah Aneh lucing Ya iyalah Kan mana yang kaya ingin kita Hmm Gimana kalau aku Nyeritain sesuatu Tentang di alam lain Entah berantah Dimana orang tua Tidak diberikan kasih sayang Sama Allah pada anaknya Hah Ada-ada aja lucing Itu beneran Enggak Cuman dongeng aja Cerita buatan saya Tapi mudah-mudahan bermanfaat Ya terserah lucing lah Nah Ada suatu alam Dimana Orang tua Tidak berikan kasih sayang Sama Anaknya Nah Ada empat orang anak Yang bandel-bandel nih Disuruh sama orang tuanya Gak nurut Termasuk diantaranya Bernama Lala Mereka itu Kalau disuruh Malah suka lari-lari Sambil ketawa-ketawa Gak mau dengerin Semua kata orang tua Sampai suatu hari Lala dan ketiga temannya itu Main di rumah Lala Di belakang rumah Lala Dekat dapur Nah Si bunyanya Lala itu Manggil Lala Jarak jauh Lala Itu di Mikrofife besar itu Ada makanan ya Itu buat di Angetin siang Buat makan malam Jangan dimakan ya Mama sama papa Mau makan Bersama Sama tetangga-tetangga Nah Itu kata Mamahnya Lala Kemudian Lala pun Menjawab Iya ma Katanya Nah Karena tau Di Mikrofife besar itu Ada Makanan yang banyak Mereka masuk tuh Mikrofife besar itu Perempat Makan-makan Sambil Cengengesan Kemudian Masuklah Mamahnya Lala Ke Dapur Manggil Lala 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 Tapi gak Dijauh sama Lala Lala sama teman-temannya Malah ketawa Ketawa Tapi gak kedengeran gitu Sambil tutup mulut Kemudian Si mamahnya itu Lihat Wah kok Mikrofife nya ngebuka ya Kemudian dia tutup Sambil gak ngeliat Kedalamnya Dia tutup Kunci Terus dia panasin Mikrofife raksasanya itu Terus dia pergi deh Sambil nyariin Lala Nah Setelah Beberapa saat kemudian Udah mateng tuh Yang dipanasin sama mamahnya Lala Mamahnya Lala itu Langsung membuka mikrofife raksasanya Dan Melihat Lah Kok Ada anak-anak Di dalamnya Udah mateng Kata mamahnya Lala Yah si Lala Udah dibilangin Jangan masuk Sambil Ketawa-ketawa Mamahnya Jadi berhasil kan Kata mamahnya Kemudian Lala dan teman-temannya Yang udah Mateng itu Dibawa sama Mama Lala Kemudian Mama Lala pun Manggil papahnya Papah Papah Liat nih Lala dan teman-temannya Mateng deh Malah masuk ke mikrofife Haha Masuk jebakan ya Maya Iya Jadi gimana nih pak Yaudah Mah Bikinin gue sama nasi goreng Dan apa aja lah Terserah mama Ntar Kita suguhin ke papa-papaknya Iya Nah Si mama Lala pun Akhirnya Memasak semua anak-anak itu tuh Kemudian Mereka pun makan siang tuh Papahnya Lala Dan Tetangga-tetangganya Yaitu Orang tua Anak-anak yang lainnya Setelah mereka makan Bapak-bapak yang lainnya itu bilang Enak banget nih masakannya Apa sih Ini Kata bapaknya Lala Lagi masak Itu anak-anak malah masuk Eh mateng deh mereka Ya jadi Ini bikinin Gule sama Masakan yang lainnya Ini nih Sayangkan soalnya Oh Ada si Jepri disini Kata bapaknya Jepri Iya Terus si Nurul Iya si Nurul juga tuh Sama si Jajang Oh Kata bapaknya Jajang Yaudah mereka kan nakal-nakal Yaudah lah Gak apa-apa Lagian emang mereka harus dikasih pelajaran Kata orang tuanya itu Kemudian Bubar tuh Mamanya Lala Ngasih bekel sama Papa-papanya mereka Ini buat makan di rumah ya Iya Itulah yang terjadi Itulah kisahnya Kalau orang tua Gak beri-beri kasih sayang sama anaknya Bisa jadi kayak gitu Anak-anak Dianggap mengganggu Ngapain sih Ada anak Kita kan cuma semua senang-senang Tiba-tiba aja ada mereka Ngeganggu Kan gitu Kamu mikir gak kesana Lah Cing kamu kok bikin cerita kayak gitu sih Serem Kamu psikopat ya Enggak Bukan Cuma biar kamu mikir aja Ya gak gitu juga Cing Lah Bisa jadi Kalau gak ada kasih sayang Tiba-tiba dibebanin Pasti reyepot Kamu mau dibebanin Tanpa kasih sayang Lah Kenapa Saya harus Punya kasih sayang Kenapa Saya harus dibebani Nah Gitu orang tua juga Kalau orang tua Gak dikasih rahmat sama Allah Kasih Allah sama kalian Yang ditipin sama orang tua Yang normal Gak bakalan kalian hidup Banyak contohnya Karena mereka udah gak normal Karena berbuat dosa Diberi kasih sayang sama Allah Pada anaknya juga Gak Gak mereka terima Anaknya dibuang Dibunuh Kamu gak tau itu Mereka merasa Kalian itu Anak-anak beban Itu asli Ada Kamu gak pernah nonton berita Gak cing Males Eh Pantesan Makanya Kalau orang tua Kalian itu Merawat kalian Memenuhi semua kebutuhan kalian Artinya mereka Menerima Dan ikhlas Kasih sayang yang Allah titipkan Pada mereka Untuk kalian Itu artinya mereka Orang-orang yang baik Karena Kalau bukan Orang normal Yang biasa Berbuat baik Meskipun ada kesalahan Mereka pasti menerimanya Tapi kalau tidak begitu Mereka tidak menerimanya Dan akan berbuat buruk Sama anak-anaknya Makanya Bersyukur Sama Allah Dan sama orang tua kalian Karena Mereka merawat kalian Dengan sebaik-baiknya Dengan penuh kasih sayang Karena mereka itu Memang terbiasa Hidupnya baik Meskipun ada kesalahan Berbeda dengan orang Yang berbiasa Berbuat buruk Yang berlebihan Itu akan berkurang Rasa sayang Sama anak-anak juga Tidak akan menerima Yang benar Serius Makanya Kata Allah Kalian anak-anak itu Tak akan pernah bisa Membalas kebaikan Orang tua Makanya Berbaktilah Sampai mereka Meninggal Itu Allah yang Nyuruh Sama Rasulnya Karena Allah Tau Seperti apa Perjuangan orang tua Untuk kalian Bahkan Mereka Mengutamakan kalian Daripada Keinginan mereka sendiri Kebutuhan mereka sendiri Yang benar Sing Ya iyalah Makanya kamu Masih hidup Kamu dibeliin apa aja Sama orang tua Enggak Ah masa Makan Diap hari Berapa kali Tiga Dikasih buku enggak Buat belajar Dikasih Tas Kasih Baju Dikasih Nah Kamu bilang enggak Dikasih apa-apa Nah itu kan kewajiban Ya enggak Itu kewajiban Allah Pada mereka Tapi mereka melakukannya Dengan kasih sayang Kalau mereka tidak melakukannya Mereka kasihan Sama kamu Kamunya aja yang gak nyadar Bahwa mereka berbuat baik Sama kamu Coba kalau kamu sadar diri Oh Kebaikan mereka itu Beneran Gak bakal bisa Kamu melakukannya Sama mereka Gitu ya ceng Iya Makanya Yang baik Sama orang tua Jangan bicara kasar Nurut semua perkataannya Dengerin semua kata-katanya Ibaratkan mereka Pernah berbuat buruk pun Mereka pasti Ingin menghindarkan kamu Di perbuatan buruk itu Makanya mereka kasih tahu Mana yang baik Dan mana yang benar Mana yang salah Dan mana yang buruk Pasti mereka kasih tahu Supaya kamu selamat Aman Mereka tahu Yang buruk-buruk itu Bikin kamu celaka Makanya mereka menghindarkannya Karena mereka Mereka pernah mengalaminya Mereka nyuruh yang baik-baik Supaya kamu terbiasa Dan pada saat mandiri Kamu udah bisa Makanya Turutin aja Semua kata orang tua Selama itu baik Mereka itu Menyalangi kalian Gitu ya cing Ya udah cing Saya gak jadi Main sama kamu Saya mau pulang aja Mau bantuin orang tua Nah gitu dong Ya iyalah Mendingan Bantuin orang tua Daripada dengerin Kucing cerama Lah kamu Dasar Nak-nakal Yaudah ya cing Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh